Berikut ini adalah latihan soal TU CPNS tahun 2024 Soal yang disajikan bersesuaian dengan kisih-kisih CPNS terbaru yaitu Capman nomor 321 tahun 2024 Link download kisih-kisih CPNS terbaru ini sudah disertakan di kolom deskripsi Sumber linknya itu langsung dari website resmi Kemenpan RB Pada bagian TU CPNS Pada poin D disampaikan bahwa terdapat soal cerita Jadi ada soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif Jadi sangat penting disini ada analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan Nah soal yang disajikan sesuai dengan kisih-kisih ini Andi memindahkan minyak dari wadah berbentuk tabung dengan diameter 200 cm dan tinggi 50 cm ke dalam kaleng berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm Jika Andi ingin menyiasakan minyak tersebut di wadah berbentuk tabung sebanyak 2 per 5 bagian dari ukuran wadah maka berapa banyak maksimal kaleng yang dibutuhkan Andi Nah jadi kita harus memahami betul apa informasi yang disampaikan di soal ini ya Jadi kita diminta untuk menganalisis secara kuantitatif Nah jadi Andi mempunyai sebuah wadah wadahnya itu berbentuk tabung Nah berarti kalau di gambar ini, inilah wadahnya wadah ini berdiameter 200 cm Nah diameternya itu adalah 200 cm 200 cm dan tingginya itu adalah 50 cm Jadi minyak tersebut akan dituangkan ke dalam kaleng Nah ini kaleng yang berbentuk kubus Nah ini kita katakan sebagai kaleng Ini adalah wadah dan ini adalah kaleng ya Jadi kalengnya ini berbentuk kubus dengan ukuran 30 cm 30, 30, dan 30 ya berarti Karena panjang rusuknya itu atau panjang sisi dari kaleng berbentuk kubus ini adalah 30 cm Nah jika Andi ingin menyisakan minyak tersebut ke wadah berbentuk tabung Nah jadi jika Andi ingin menyisakan minyak pada tabung ini dia ingin menyisakan sebanyak 2 per 5 bagian Nah berarti, artinya Andi itu sudah menuangkan sebanyak 3 per 5 bagian Nah jadi nanti Andi akan menuangkan ke setiap kaleng-kaleng kecil ini Kaleng-kaleng kecil yang berbentuk kubus ini Dia tuangkan minyaknya Sehingga dia ingin menyisakan sebanyak 2 per 5 bagian Nah jadi 2 per 5 Artinya, dia sudah menuangkan 3 per 5 bagian ya Jadi 3 per 5 bagian dari ukuran tabung ini ke dalam kaleng-kaleng kecil yang berbentuk kubus Nah jadi untuk itu kita perlu mengetahui berapakah volume dari wadah dan berapa pula volume dari kaleng ini Nah coba kita hitung volume wadah volume wadahnya yang berbentuk tabung itu Vr kuadrat T rumus volume tabung berarti V kali jari-jari tabungnya kalau disini diketahui diameternya 200 berarti jari-jarinya setengah diameter berarti setengah kali 200 itu adalah 100 ya berarti 100 kuadrat kali tinggi-tingginya itu adalah 50 satuannya tidak usah kita buat untuk menyederhanakan penulisan jadi V kali 10 ribu kali 50 jadi volume wadahnya itu adalah 500 ribu V 500 ribu V nah jadi itu volume ketika penuh sementara yang akan dituangkan ke kaleng-kaleng kecil ini hanya 3 per 5 bagian ya jadi akan disisakan sebanyak 2 per 5 bagian ya dia Andi ini ingin menginginkan ada sisa sebanyak 2 per 5 bagian artinya kita hanya cukup menuangkan 3 per 5 bagian saja ke dalam kaleng-kaleng kecil nah artinya kita perlu juga mengetahui berapa sih kapasitas atau volume dari kaleng ini satu kaleng itu volume kaleng volume kaleng itu ini kan berbentuk kubus ya kubus itu sisi pangkat 3 ya volume ya karena sisi kali sisi kali sisi ya 30 kali 30 kali 30 nah itu artinya 3 kali 3 kali 3 itu 27 0 nya ada 3 nah ini kapasitas untuk satu buah kaleng nah jadi kalau volume tabung volume wadahnya berbentuk tabung ini 500 ribu sementara si Andi hanya akan menuangkan sebanyak 3 per 5 bagian jadi 3 per 5 kali 500 ribu 500 ribu V jadi cukup kita coret 5 sama 5 ya sisi salah satu berarti 300 ribu V 300 ribu V nah sebanyak 300 ribu V inilah yang akan kita tuangkan ke wadah ke kaleng yang berbentuk kubus ya nah jadi disini V karena angkanya itu bukan kelipatan 7 V itu kita pakai 3,14 300 ribu kali 3,14 nah jadi disini 2 buah nolnya bisa menghilangkan komanya 2 buah nol ini kita hilangkan komanya berarti 3 ribu kali 3,14 ya jadi karena disini ada nolnya 2 kita gunakan untuk menggeser koma jadi 3 ribu dikali 3,14 ya nah kalau kita kalikan ini hasilnya adalah yaitu 9,42 9,42 nolnya ada 3 nah jadi yang akan didistribusikan atau akan dituangkan itu hanyalah sebanyak 942 ribu pada setiap kaleng yang kapasitasnya 27 ribu jadi pertanyaannya berapakah maksimal kaleng yang dibutuhkan oleh Andi berarti untuk mencari banyaknya kaleng yang dibutuhkan cukup kita membagi yang akan didistribusikan dibagi dengan kapasitas dari setiap kaleng nah jadi akan kita dapatkan banyaknya kaleng yang berbentuk kubus ini berarti 9,4,2,0,0,0 dibagi dengan 27,0,0,0 0,0,3 disini sama-sama kita bagi 3 ini bagi 3 adalah 314 lalu 27 bagi 3 itu adalah 9 jadi 3,14 dibagi 9 jadi 31 bagi 9 itu adalah 3 27 sisa 4 4 4 dibagi 44 dibagi 9 itu adalah 4 ya 36 ke 44 sisalah 8 berarti 34 8 per 9 ya artinya kalau kita buat dalam bentuk berkoma 34 sekian 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 jadi banyaknya kaleng yang dibutuhkan adalah 34 sekian 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 artinya kalau kita menginginkan maksimal jadi maksimal berapa banyaknya kaleng itu adalah 35 kaleng 35 kaleng kenapa 35 kaleng kalau sampai 34 kaleng saja itu yang akan tersisa lebih dari 25 bagian lebih banyak sedikit lebih sedikit tapi sangat tipis sekali nah sehingga kalau ingin kita tepat menyisakan 2 per 5 bagian ya kaleng-kaleng yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 35 jadi pada kaleng terakhir pada kaleng terakhir itu tidak terlalu penuh ya jadi karena kita membulatkan ini ke ke atas ya tapi banyaknya kaleng itu sudah 34 nah kaleng yang ke 5 itu tidak penuh pada kaleng yang ke 35 ini itu tidak terlalu penuh ya karena kalau tapi kalau hasil pembagiannya bulat di 35 maka barulah semua kaleng 35 kaleng ini akan terisi penuh tetapi kan ditanyakan disini berapakah maksimal maksimal kaleng berbentuk kubus ini yang dibutuhkan ya maka kalau lebih dari 35 itu ya tersisa lebih sedikit dari 2 per 5 bagian sehingga untuk jawaban di soal ini adalah 35 ada di option yang B yang